Wow gila ternyata ternyata gak perlu kita jauh-jauh ke Arab Saudi guys cukup di Malaysia kita sudah menemukan hal ini seperti di Arab Saudi Wow gila keren banget loh guys asli keren banget ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Camojib Gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat Selamat datang di Camojib TV guys kali ini guys kita akan reaksi sebuah video yang sangat-sangat menarik sekali Yang sangat-sangat jarang kita temui hanya ada di channelnya ini guys ya channelnya Mbak Ika Ulandari Jangan lupa like share comment dan subscribe kepada channel beliau karena informasinya sangat-sangat bagus ya guys ya Nah tanpa berlama-lama jom kita simak video menarik kali ini let's go Hai semuanya Assalamualaikum selamat malam minggu Sekarang saya ada di Bukit Bintang dan kebetulan baru dari Sephora nih cari skincare Dan mungkin karena saya lama gak kesini ya disini itu rame banget dan semakin ramai dengan kedai-kedai Arab yang berjamuran Seperti layaknya rumput tumbuh ketika musim hujan Gak tau juga kenapa ya kok banyak banget gitu kedai-kedai Arab Kok bisa Yuk coba kita lihat-lihat mungkin buat dia kangen Semakin banyak investor dari Arab Saudi ke Malaysia kayaknya nih Mau lihat sekarang Bukit Bintang tuh kayak apa Wow sekarang rame banget Ini bener-bener pusat turismnya Malaysia Oh ini orang Arab Yang semakin berkembang sih Itu ya di seberang jalan itu semuanya adalah kedai-kedai yang menjual makanan Arab Restoran-restoran Arab Wow Tempat di depannya Sephora pun itu ada Al Amr Express Arab juga Dan yang saya lihat juga yang makan bukan orang-orang Arab sih Karena kalo saya nih misalnya orang Arab dateng ke suatu negara gitu ya khususnya ke Malaysia Masa sih saya mau makan makanan Arab lagi kan Mendingan saya kan makan makanan khasnya negara Malaysia gitu Kayak saya orang Indonesia kalo jalan-jalan ke Eropa Ya pengennya makan makanan khasnya negara itu Tapi kadang-kadang kan di Eropa jarang makanan halal ya Ya mau gak mau pilihannya makan makanan Indonesia yang biasanya pasti halal gitu Betul Tapi negara Malaysia ini kan kebanyakan makanannya juga adalah makanan-makanan halal gitu Jadi kalo saya orang Arab ngapain saya makan makanan Arab Tapi mungkin kedai-kedai Arab itu yang beli orang-orang Indonesia gitu ya Atau turis-turis dari macam negara lainnya Bisa Jadi kita cari tempat nyebrang dulu yuk Karena kita gak boleh loh sembarangan nyebrang-nyebrang jalan yang gak ada zebra crossnya seperti ini Oh gitu Kita harus cari tempat penyebrangan Oke Yuk Itu orang-orang nyebrang dari situ Padahal gak ada zebra crossnya nih Gak ada jembatan penyebrangan atau tanda bisa menyebrang jalan Tapi semua orang pada melintasi jalan aja gitu Tapi kan ini salah ya jadi kita gak bisa ikut-ikutan yang salah Jadi nyebrangnya tuh disana tuh Nyebrangnya di depan pavilion Ini kita udah nyebrang Dan Tadi nyebrangnya lama banget ya ada kali 15 menit Ini juga banyak pedagang-pedagang kaki lima Jualan celup-celup Boleh berarti ya berdagang kaki lima disitu Ini kita hitung ya Kalau dari Al Amar Express itu satu Ini ada dua nih Lazis Asli kayak di Arab Saudi Arab Saudi aja banyak banget Terus kedai yang ketiga Ada kedai apa nih Barang-barangan di selamik dan makanan Arab Terus ada antrian Tentang Gila antriannya panjang banget Oh ini yang viral di tiktok itu nih Antri antri waduh Wow panjang banget Ini ada jagung bakar Ini ada jagung bakar Pengen Ntar deh Wah ini ada apa nih Badut Ini orang-orang yoga di pinggir jalan Oh meditasi Oh mereka ini lagi demo Lagi demo untuk organ-organ tubuh manusia Killed for their organs Oke Wow meditasi disitu Jadi kita udah hitung ada tiga kedai Arab Mame banget deh disini Oh dan nih yang keempat Kebukaan ini masih kandang Nah ini Go Tarbush Ini kedai yang keempat Oh Tarbush Ini Sering ini lewat orang Ini orang sepali Berasa kita jadi turis juga Wow Kemudian restoran yang kelima adalah Metcun Palace Wow Nah ini nih yang lagi rame banget Ramskos Terime Ini tinggi banget loh Sampai atas Apa 24 4 tingkat Gila Gila12 Terima kasih modalnya disitu gede banget guys Wow tapi antusiasnya rame banget rame banget ini jedahnya ini kalau-kalau dia masuk ke dalam aja gitu kan kita nggak usah lah ya ikut-ikutan untuk ngantri masuk ke dalam lihat dari luar aja itu udah cukup iyalah ramai sekali masih banyak makanan yang lain gitu kan seru ya seru banget banyak pengemis juga tuh pengemis-pengemis ada dimana-mana ciri-ciri kota besar itu adalah banyaknya pengemis ada sambil ngaji kalau di Amerika itu ya pengemis juga hampir tiap meter ada orang-orang yang ngambil rumah sama saya baru lihat hal ini guys ya pengemis-pengemis itu baru lihat di Bukit Bintang ini ada adalah jarang sekali ke ekspor ya mungkin ya mungkin tidak lewat disitu gitu aja lah kayak di malam lukur wow rame nya oke apalagi ini malam minggu kan orang-orang kemana lagi kalau nggak ke Bukit Bintang ini saya juga sebenarnya males kalau nggak ada perlu tadi ke Sephora oke dan karena udah sampai disini kenapa nggak sekalian ngonten karena saking lama udah nggak ngonten ya bener sih kita bisa tahu kan oke nah ini katanya si Buya nya kuala lukur ya bisa dikatakan sekarang tuh jedahnya wede kan disana terkenal ya itu udah rame-rame sebelah kiri apaan tuh gitu kan di jedah itu saking rame nya pek lupa tadi mau hitung ada berapa kedai Arab ya udah kelima banyak banget loh kedainya nanti ke kesananya lihat rame-rame ada apaan dan biasanya kalau Arab tuh udah rame gini senang ya kalau udah rame gini apalagi kalau inget dibandingin waktu zamannya covid waduh itu suram banget suram jadi mendingan rame begini deh daripada suram-suram kita diturung di rumah itu oke sebentarnya kita akan nyebrang dan nyebrangnya ini viral juga loh di tiktok orang-orang pada bikin kayak reels gitu atau video dari sini jalan kesana dari sana jalan kesono enak sih itu ada demonstration tuh apa tuh oh ada demo tentang Palestine oh iya di depan situ oke keliatan wow pas banget ya demonya tuh ada di waktu-waktu ketika rame banget tuh dari sana demonya sampai sebelah sana juga ada juga tuh demonya wow rame banget yang nyebrang seru banget rame banget wow baru denger saya bunyi-bunyi klakson disini guys sepuluh sepuluh sembilan delapan tujuh enam lima empat tiga dua satu lari-lari lari lari sama ya oke disini pun juga banyak kedai arab nih ada habibi 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 come to malaysia ada habibi juz wah ada kunafa ada halap-halap terus ada arabian middle east berapa tuh enam enam tujuh lapan enam tujuh lapan ada delapan dan semua kebanyakan jualan kebak sih ah iya iya terus di seberang juga tuh seberang suatu hal yang banyak disukai di Asia ya juga sama tuh ada kunafa fingers sembilan sebelah sana ada damaskus lagi gila lah cabangnya damaskus tuh merajai dimana-mana iya merajai ya bang ada kunafa fingers terus di sebelah kanan enak tuh guys asli juga ada damaskus.my sepuluh ya kita kesana yuk waduh apa ini guys waduh mantap ini makanan-makanan India juga ya udah sih disana ada lagi mantap nih kita bisa tahu sisi lain ya sisi lain yang banyak yang banyak itu adalah si buya jepang kayak jepang-jepang gitu sebelah ada shower mas street kayak di tempat-tempat yang memang terkenal di barat gitu ya pusat keramaiannya kita balik lagi ke sebelah sana kita lihat keramaian yang lainnya tempat-tempat keramaian apa? keramaian dangdutan keramaian orang ngamen yuk wow motor gila dan sepanjang saya di jalan bukit bintang ini ya kebanyakan ketemu orang-orang indonesianya tuh bukannya cuma satu dua tapi ada banyak sekali wajah banget hampir semua orang-orang indonesia wow hampir 70% kali ya turis-turis dari indonesia ataupun mungkin orang-orang yang kerja disini orang-orang indonesia yang kerja disini tapi kan kebanyakan kalau kerja disini sayang lah ya mau dibuang-buang makan-makan ke tempat-tempat gedaya Arab yang di bukit bintang ini kan harganya lumayan juga oh kalau saya kerja disini mengemat aja sih mungkin akan jalan-jalan aja tanpa beli-beli harus makan-makan atau belanja itu di seberang itu lihat tuh antriannya gila banget damaskus emang dia jualan apa sih ya sampai segitu ramainya itu ada orang ya ikutan nyanyi di pengamen yang bengkrat tadi jerit-jerit gak jelas kayak orang mabok gitu kalau dia sampai gak ngasih ke pengamen ya keterlaluan sih udah suaranya gak enak udah ngerecokin kerjaannya kalau dia main pergi aja sih disumpahin aja tuh tuh rame banget kan wow gila rame banget gak tau nih ada berapa belas ribu pada malam minggu ini ini loh guys ya kita lihat disini barusan nih kita lihat ya dari atas itu tadi tuh yang disini tuh full manusia semua ini bagusnya kota yang berkembang tuh seperti ini guys ya ramai orang yang jalan kaki wow rame banget kan kalau malam minggu gila banget jika juga kalau malam minggu waduh pada malam minggu ini di bukit bintang susah kita nak cari pakir kita mau jalan aja kayak udah gak macet orangnya gitu guys tadi kedai arab zain al syam itu udah kita hitung sebelahnya ada turkish kebab 12 sebelah sananya ada al sultan 13 sebenernya kalau mau ke arah sungewang itu lebih banyak lagi ya kan nah ini si abang abang ini ini terkenal loh di tiktok artis-artis indonesia tuh banyak yang collab dan nyanyi sama dia terus diposting kayak charlie terus waktu kangen band itu juga kan postingnya sama si abang-abang ini nih lagunya lagu wali padaku ingin bertemu asik asik relakan hatiku padamu ini tadi kita udah hitung kedai ini wow bersinar sekali kedainya wah ini arab juga kedainya serba emas wah gila wah ini lagu-lagunya guys lihat depannya tuh bagus banget bakso indo tuh bakso indo rame banget rame banget ini ada lagi nih kedai arab ini sultan orang arab gak tau nih kedai apa tadi udah 13 sekarang 14 tapi rame loh guys sudah 14 orang arab tuh suka makan orang arab tuh nih ada lagi kunafa fingers kunafa fingers 15 udah jadi lapernya ngeliat makanan-makanan di display begini waduh coba ya coba ya yang nonton ini kasih tau ke saya apa kenapa menurut kalian kok banyak kedai arab di jalan bukit bintang ini iya kenapa ya kenapa gitu coba nih kita baca komen nanti ini yang dulu viral ini yang dulu viral ini yang dulu viral si zaitun oke ini 15 ini 16 nih Saudi burger iya iya tau waduh Saudi burger enak tuh jadi namanya Saudi burger jalan kaki dari pavilion Fahrenheit sekarang ke sungai Ewang cape juga tau keliling-keliling sini yaudahlah ya sekian aja buat yang cari makan-makanan Arab dateng ke Kuala Lumpur anda gak perlu jauh-jauh dateng ke Arab Saudi jadi dapet Malaysianya dapet Arab Saudi nya bye bye dapet tuh mantap alright ya dan selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya Malaysia sekarang serasa di Arab Saudi serasa dijeda kita jalan-jalan di Malaysia kok bisa begitu ya guys ya ya Allah kalau saking banyaknya kedai-kedai Arab disana investor-investor Arab juga sudah banyak banget di Malaysia guys ya sedangkan orang Arab itu kalau buka restoran tidak tanggung-tanggung ya kalau kita tahu duitnya itu guys ya Masya Allah ya kan itu jadi kalau apa namanya saya gak heran gitu ketika orang Arab itu buka disana dengan restoran yang sangat-sangat banyak dan juga megah ya bagus gitu ya guys ya oke disini ada komentar guys ya orang Arab ada uang datang melabu buka restoran di Bukit Bintang dan juga daerah-daerah lain di Malaysia mereka juga ada buka di negara-negara lain betul di Malaysia mereka lebih mesra dengan pemerintah sebab sama agama muslim nah itu guys mengembangkan ya sama-sama mengembangkan usaha ataupun bisnis daripada orang muslim sendiri ya jadi kita saudara seagama gitu kan nah seperti itu jadi lebih mudah gitu kan kebiasaan orang Arab terutama dari Arab Saudi yang tinggal di sekitar Mekah datang ke Malaysia bila disana musim haji sebab mereka menyewakan rumah-rumah mereka pada ajen jemaah haji lalu mereka keluar melancong pada ya pada Arab lainnya akan datang ke Malaysia bila di negara mereka ada cuti yang agak panjang iya sih mereka banyak yang ke Malaysia Indonesia Singapura intinya mereka itu orang Arab kalau musim haji itu yang saya tahu juga pengalaman jadi saya punya teman orang Arab waktu itu dulu jadi mereka itu oh saya pergi ke Indonesia tahun kemarin nah tahun ini saya mau pergi ke Singapura nah kayak gitu guys ya dia cerita gitu terus dia bilang wah Indonesia itu bagus banget ya nah gitu nah ya setiap orang itu pasti punya penilaian masing-masing dan mereka itu ketika pergi ke suatu negara ya mereka menikmati liburan mereka gitu guys ya intinya tidak menjelek-jeleka nah gitu guys ya oke itu dulu videonya terima kasih sudah tengok video ini jangan lupa like, share, komen, dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Hai